The Power of Dreams Halo, selamat datang kembali di Youtube, Honda Bandung Center Balik lagi bareng gue, Reza Ya, ketika kita berbicara sedan, kita berbicara Honda Maka, kita tidak mungkin melupakan satu produk ikonik dari Honda Yaitu Civic Ya, di depan kita, ini sudah hadir All New Civic RS Wah, luar biasa sekali ya Generasi ke-11 yang hadir di Indonesia ini Usianya mungkin sudah mencapai hampir 50 tahun nih Karena pertama kali dipasarkan di tahun 1976 Dan sekarang sudah generasi ke-11 Artinya sudah mengalami evolusi, perubahan, seperti itu ya Dan sekarang sudah hadir nih, yang baru ya Padahal, global launchingnya sendiri itu baru launching di Amerika itu bulan April ya, 2021 Tapi, tidak butuh waktu lama nih, untuk Honda Prospect Motor memasukkan line up Civic terbaru ke Indonesia Oke, mungkin kita lihat dulu dari bagian depan ya Kita lihat untuk desain eksterior bagian depan, tampilannya berubah total Ya, Civic RS ini sekarang hadir dia lebih dewasa Gitu ya, lebih, saya melihatnya ya, kalau secara overall keseluruhan nih Menurut saya, ini bakal menjadi Civic yang timeless Ya, jadi istilahnya tuh, wah desainnya ini gak akan lekang oleh waktu lah gitu ya Kedepannya masih enak dilihat gitu Ini, Civic seperti ini, gitu ya Mungkin dari bagian depan dulu, kita bakal saksikan Ya, teknologi lampunya tentunya sudah mengusung teknologi full LED ya Dari Honda, dilengkapnya juga DRL ya, lampu sennya juga sudah LED Seperti itu, terus kalau kita lihat ke bagian bawah lampu kabut dia pun Dia sudah mengadopsi teknologi si LED Nah, yang saya suka ya, dari si all new Civic RS ini adalah Si bagian depan, yaitu si grillnya ya Jadi, ini ada identitas Civic di sini Kalau teman-teman perhatikan ya, bentuknya tuh dia minimalis kecil Civic banget sih itu, kalau mengingatkan kita ke generasi ke-6 gitu ya Jadi, seperti itu, terus juga ke bagian kap mesin tentunya berubah juga Dan yang saya suka ya, yang saya suka lagi ya Sebelum kita ke belakang, di wipernya di sini juga dia sudah menggunakan teknologi terbaru Ya, wipernya, jadi di sini si airnya itu langsung dikeluarkan melalui rangka wipernya Otomatis di sini kita nanti bakal jadi lebih efisien lagi nih ya Dan selain itu juga dia sudah ada teknologi rain sensingnya Jadi, sudah kalau hujan langsung keluar si air wipernya Dan di bagian atas, ini nih, akhirnya ya Keluarga Civic mendapatkan teknologi Honda sensing Nah, mungkin nanti kita bahasin nanti ya Oke, jadi kesan pertamanya tuh memang Aduh, ini Civic ini, kalau lihat di media gitu ya Tapi, saya undang nih teman-teman ya Untuk lihat langsung, beda banget ya Lebih keren lagi, lihat langsung Mungkin pertama saya akan lihat dulu dari kap mesinnya ya Karena dari Honda Perspektor kan sudah tidak menyebut sedan turbo gitu ya Kalau yang sebelumnya kan Civic sedan turbo Nah, ini mesinnya masih turbo atau enggak ya Kita cek dulu ke bagian mesin Oke, nah sekarang kita sudah berada di depan si ruang mesinnya si all new Civic sedan RS ya Tadi pas gue ngangkat ya Ini berat sih kap mesinnya Jadi, wah, boot quality-nya oke banget ya Terus juga kita bisa lihat di sini sudah terpasang juga beredam Dan mesinnya di sini masih menggunakan 1500cc VTEC turbo ya 4 silinder Jadi, mesinnya sama dengan generasi sebelumnya Tapi, mesin yang sekarang ini Di Civic yang sekarang Dia bisa mengeluarkan tenaga sampai 178 PS Ya, artinya ada peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya Dengan torsi 240 Nm Yang disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT Ya, untuk Civic RS kali ini Hanya dapat satu varian saja Yaitu varian CVT Kenapa sih bisa meningkat performanya? Karena memang insinyur Honda di sini melakukan improvement di bagian mesin Jadi, penambahan material yang rendah gesekan, lock friction, seperti itu ya Terus juga kita bisa lihat di sini tuning yang dilakukan Sehingga memang torsi dan si tenaganya pun meningkat Ya, jadi saya sih kalau melihat mesinnya seperti ini Sudah nggak sabar ya Jujur, saya sudah nggak sabar untuk melakukan test drive nih Nanti kita rasakan bareng-bareng seperti itu ya Oke, kita langsung aja lihat ke bagian samping nih Dari si desain si Civic RS Nah, sekarang kita sudah di bagian samping nih ya Kalau tadi kita lihat di bagian depan Itu kelihatan mature-nya, kelihatan dewasanya Kalau kita berdiri di bagian samping nih ya Kita bakal melihat sisi premiumnya nih Dari si all new Civic ini Karena secara keseluruhan Bagian sampingnya ini sendiri Kalau saya lihat ya Ini sedikit mengadopsi desain dari kakaknya Si Honda Accord ya Terutama di bagian pilar C-nya tuh Kaca bagian belakangnya ada lekukannya ya Itu mirip sekali dengan si Honda Accord Nah, kita lihat dulu dari bagian depan ya Untuk secara desain ya Si all new Civic ini kita perhatikan Si rangka A-nya ya Pilar A-nya ini sendiri Dia sedikit dimundurkan nih Dimundurkan, terus juga si ruang kacanya sedikit direndakan Jadi, yang saya dapat Ini bisa meningkatkan visibilitas nih Si pengendara, si pengmudi gitu ya Di dalam kabin nanti Seperti itu Dan yang saya suka banget Ini adalah di bagian atasnya nih Kalau teman-teman perhatikan ya Honda Lovers perhatikan Di bagian atasnya sudah mengadopsi teknologi dari laser welding Jadi penyambungan panel atas dan panel samping Sudah menggunakan teknologi laser Sehingga ya tampilannya jadi lebih clean lagi Jadi lebih bersih lagi Dan fungsinya nih Tentunya mengurangi kebisingan yang masuk nanti ke ruang kabin Gitu ya Wah, keren banget ya teknologinya ya Oke, mungkin ke bagian depan dulu Bagian bawah depan ya Si Civic RS ini sudah dilengkapi dengan velg ukuran 17 Dengan model dia black matte Jadi disini warnanya hitam Cenderung doff Dengan ban Yokohama 215-50 R17 Wah, ini sih Kalau dari bannya gitu ya Saya bisa langsung ngebayangin ya Nanti kita berkendara itu pasti mantep banget gitu ya Menggunakan ban ini Dan velgnya juga keren banget Kalau secara keseluruhan Dari samping kita bisa lihat ada detail streamline Dari depan sampai belakang ya Ciri khas Honda banget Tegas ya Sporty juga ya Keren lah Nah, bagian spionnya Spionnya ini dia menggunakan finishing black piano Lalu juga tentunya sudah ada lampu Di sini LED juga Dan ini nih Teknologi baru ya Di Civic nih Si Honda Landwatch Akhirnya dapat juga ya Jadi disini Kita bisa melihat nanti Kalau ada titik buta nih Kalau lagi berkendara Kita send kiri Kadang-kadang ada blind spot gitu ya Nah, ini dengan adanya teknologi ini Kita bisa lihat nanti di audio Titik butanya gitu ya Jadi dia bakal nambah sudut derajat itu Sampai 80 derajat Dengan jarak maksimum 50 meter Wah, kebantu banget ya Dengan teknologi ini Terus kita ke bagian handle pintu Nah ya Karena dia adalah varian RS Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih Mulai dari spion Ya, mulai dari door handle Terus nanti juga ada Black antenna ya Shark fin antenna juga Itu menggunakan warna hitam Black piano Dan door handle-nya sendiri Ini teknologi juga baru loh Ya, mungkin nggak terlalu kelihatan ya Cuma kalau diperhatikan Dia sudah tidak ada lagi tombol fisik disini Sudah tidak ada lagi tombol fisik Jadi sangat clean tampilannya Dan kalau misalnya keadaan darurat Kita butuh masuk menggunakan anak kunci Ini tinggal ditarik aja Ya, nanti kita bisa masukin kuncinya ke dalam sini Seperti itu Ya Terus di bagian bawah juga tentunya ada spoiler juga Wah, ini keren banget sih Keren banget, jujur saya suka banget Dan untuk Civic RS ini ya Kalau nanti kita masuk ke dalam Kita tinggal menggunakan si smart key card Wah, ini yang baru nih Di Honda baru Ini aja Civic aja yang dapat ya Jadi Dia tampilannya Seperti kartu Seperti itu ya Tipis-tipis Tidak terlalu tebal Di sini juga ada kuncinya juga Yang bisa kita tarik dari bagian atas Untuk masuk Kalau misalnya kita perlu ya Dan dia fungsinya ada tiga nih Dia fungsinya ada tiga Jadi kita bisa masuk ke mobil Menggunakan ini Tinggal kita kantongin aja gitu ya Terus juga kita bisa menyalakan mesin Dan bisa menggunakan fitur walkway auto lock Jadi kita tinggalin mobil Kantongin ini Otomatis terkunci nanti Satu setengah meter gitu ya Dan juga Selain ini Kita juga tetap mendapatkan Remote engine start ya Dengan model yang seperti ini Jadi modelnya baru Dia sedikit oval Di sini masih ada tombol fisiknya Jadi kalau misalnya teman-teman nih Membutuhkan fitur remote engine start nih Mau nyalain mobil dari luar gitu ya Mau manasin Nah ini tetap bisa menggunakan remote yang ini Seperti itu ya Jadi canggih banget ya Untuk si kunci nih Dari si Civic RS Tenang aja Tenang aja Ini tidak dijual terpisah Jadi untuk konsumen Membeli Civic RS mendapatkan dua-duanya Ini dapat dua Ini dapat satu Seperti itu ya Oke mungkin Itu dari bagian samping Kita langsung aja ke bagian belakang Kita cek bagian belakang Let's go Oke sip Kita udah di bagian belakang nih Dari si Civic RS Kalau kita lihat Perhatikan dengan saksama Bagian belakang Ternyata senada loh Senada banget loh Dari depan Samping Belakang Itu sama-sama Tampilannya dewasa Gitu ya Minimalis Tapi tetap mewah gitu Dapat mewahnya disini Mungkin kita perhatikan dulu Dari bagian atas ya Sudah terdapat Antena Syafin ya Black piano Lalu bagian bawah Kacanya juga sudah terdapat Re-Rivogger Dan juga terdapat disini Highmont Soplam Dan ke bagian bawah Nah ini ya Yang saya suka adalah Penambahan Aksesoris ya Disini ya Spoiler Dark spoiler disini Ini jadi Tetap ada Sporty nya Nah Fast Sporty nya itu tetap terjaga disini ya Karena Civic gitu ya Secara Civic Disini dark spoiler nya warna black piano Untuk semua warna ya Semua line up warna Warnanya hitam seperti ini Kita bisa lihat ada patahan di bagian tengahnya Lalu di bagian bawah Logo Civic Dan juga Logo RS Sebagai line up RS Tentunya disini ya Dan bagian lampu Untuk lampu sendiri Dia sudah menggunakan teknologi LED Disini nanti light bar nya Yang menyiku Tajam dan agresif Seperti itu ya Lalu bagian bawah Disini terdapat Kamera mundur Kamera parkir Dan ada safety lagi 4 titik sensor parking Ya di bagian bawah Selain reflektor Dan tentunya Karena dia menggunakan mesin turbo Disini dia menggunakan dual exhaust ya Yang kita bisa lihat di bagian bawah Kenal potnya ada 2 Dan juga ada penambahan Ala-ala diffuser di bagian bawah Oke mungkin kita cek nih Bagasnya seperti apa Keluasannya ya Yes Ini untuk tampilan bagasnya sendiri Jadi di bagian atas Sudah dilapisi blue drew juga Di bawah juga Ini untuk luasnya sendiri Total itu sekitar 419 liter Ya Jadi memang cukup Saya rasa kalau kita bawa barang bawaan Kalau masih kurang lega ya Tinggal ditarik aja nih Ya situasi bagian belakang sini Kursi kita rebahkan Itu bisa bawa barang yang lebih panjang lagi dimensinya Ya Misalnya kita mau bawa stick golf Ya Bawa pepan seluncur Itu mudah banget Dan di bagian bawah Kalau kita buka Terdapat Ban cadangan Ukuran full size Juga dengan Toolkit Disini ada dongkrak dan toolkit Dan juga kanan kiri ada ruang penyimpanan storage ya Yang rapi Oke Ini untuk Fleksibilitas kabin Penyimpanan Sorry bagasi Di bagian belakang Sekarang kita langsung masuk aja Yuk ke bagian baris Kedua dulu ya Kita cek baris kedua Yuk kita udah di dalam nih Dari Kabin Kabin ya Kabin all new Civic RS Saya kebetulan lagi hidup di baris kedua Rasanya Waduh rasanya gimana ya Sebetulnya kalau Civic itu kan masuknya di kelasnya compact sedan ya Small compact sedan ya Tapi ini Perhatiin deh Ruang kaki saya tuh luas banget Ruang kepala juga masih aman Masih lega gitu ya Tempat duduk jelas Joknya empuk sekali Karena memang dimensi Civic sekarang ini Dia mengalami perambahan ya Panjangnya lebih panjang Otomatis wheelbase nya juga dia lebih panjang Terus juga Dia lebih lebar juga Jadi memang untuk Keluasan baga kabin ya Di baris kedua ini Saya merasa lebih nyaman Ya Lebih lapang Seperti itu ya Untuk joknya sendiri Ya disini sudah dilapisi oleh material kulit Ya Jadi dengan adanya jahitan merah Yang memberikan kesan sporty Lalu juga Di bagian tengahnya Ini ada material sweat Ya Jadi teman-teman nih Bayangin aja Kalau misalnya lagi panas-panasan Nah material sweat ini Fungsinya selain menambah Jadi tampil lebih sporty ya Dia juga lebih adem gitu ya Dibandingkan kulit Jadi kalau kita duduk Lebih enak Kekitanya ya Dan di baris kedua Tentunya sudah Dilengkapi dengan Adjustable Headrest ya Untuk tiga penumpangnya Dan di bagian tengah Terdapat si Headrest ya Eh sorry Handrest ya Amrest Amrest yang bisa dinaik turunkan Dan juga ada dua buah Cup holder disini Seperti itu Untuk yang membawa Kursi bayi pun Sudah dilengkapi dengan Fitur Isofix dan Tether ya Jadi aman sekali Untuk kursi bayi Dan juga untuk Sabuk pengaman Juga sudah dilengkapi Di bagian tengah Nah bagian tengah Disini Untuk yang versi Masuk Indonesia ini Mendapatkan Si Kisi AC ya Dua buah disini Yang bisa kita atur Arahnya kanan kiri Dan di bawahnya Ada dual USB port juga Ya Jadi kalau kita mau ngecas Itu aman banget Oke di bagian depan Ada si take pocket Penumpang depan kanan kiri Terus di bagian door trim Mungkin ya Kita belum bahas nih Door trim di baris keduanya Ini kalau saya pegang ya Ini materialnya Material empuk Disini juga apalagi Di bagian tangan ya Yang bersentuhan langsung dengan tangan saya Juga empuk juga Masih terdapat jahitan juga Jadi overall Build quality ini oke banget Lalu terdapat Twitter ya Kanan kiri Di depan belakang Dan speaker juga ada Jadi total speaker itu Di Civic RS ini Ada 8 buah speaker Jadi Luar biasa banget Udah nyaman Dan juga kita dimanjakan ya Dengan suara entertainment gitu ya Dari audio Dengan 8 buah speaker Oke mungkin Itu aja ya Oh satu lagi Di bagian atas Ini juga sudah terdapat Lampu ya Dengan LED Dan Di Civic RS terbaru ini Dia mendapatkan teknologi Rear seat reminder ya Jadi kalau misalnya kita Nanti Lagi bawa Kendaraan Terus kita menaruh Sesuatu nih Di baris kedua gitu ya Kita membuka pintu baris kedua Dan pas kita pergi Akan ada pengingat nih Di speedometernya Mungkin kita meninggalkan Barang berharga Meninggalkan laptop Atau mungkin anak kecil Seperti itu ya Jadi ada pengingat Ini Seperti itu Tentunya juga sudah dilengkapi Dengan seat belt reminder juga Oke ini Overall Saya nggak bisa membedakan ya Duduk di Civic Dengan di Accord Karena Sangat nyaman Sangat lega Dan sangat empuk Joknya ya Oke mungkin kita langsung Lewat Masuk ke baris pertama Yuk Baris pertama Yes Kita udah di Baris pertama Civic RS Saya bakal bilang Save the best for the last Kenapa? Karena ini adalah bagian terbaik Dari Civic RS Waduh Tentunya duduk di Civic Di bangku pengemudi Luar biasa menyenangkannya Luar biasa ergonomisnya Posisi duduknya Pas sekali dengan saya Dengan tinggi 177 Kita disini juga bisa mengatur Tilt dan teleskopik Ya bisa dinaikkan Dan bisa diturunkan juga Ya Terus juga Disini mungkin bagian door trim dulu ya Kita ke bagian door trim sebelah kanan deh Disini ada Tombol power window ya Lalu juga ada pelipatan spion Dan pengunci pintu juga Dan juga disini ada Ambient lights berwarna merah ya Jadi kanan kiri baris pertama Dan di bagian bawah footrest itu nanti bisa Keluar lampu warna merah Seperti itu ya Jadi lebih sporty lagi ya Materialnya tentunya sudah empuk juga ya Dan ada speaker Ada twitter Nah di sebelah kanan bawah ya Ada tombol Honda Sensing ya Ada tombol juga VSA Vehicle stability assist Dan ke atas sedikit Disini ada tuas untuk mengatur Kecerahan si speedometer ya Dan kisi AC di sebelah kanan Nah kisi AC bentar dulu ya Saya mau bahas spesial nanti kisi AC Oke di bagian atas ada Twitter juga Dan airbag ya Untuk mobil ini sendiri Civic RS mendapatkan 6 buah airbag Lanjut ke speedometer Nah ini ya Wah luar biasa banget ini Speedometer dari si Civic RS ini Bener-bener improvement Dibandingkan generasi sebelumnya Jadi dia ukurannya sekarang 10,2 inch TFT meter full digital Dan bisa kita atur ya Disini melalui tombol sebelah kanan Kita mau atur tampilannya Mau jadi round Mau jadi Bulet gitu ya Ataupun seperti Di cockpit pilot gitu ya Wah tampilannya keren Lalu juga disini kita bisa melihat Data informasi berkendara Seperti seatbelt Mungkin di Baris pertama Ada yang belum pakai seatbelt Itu bakal kelihatan Lalu juga ada driver attention monitor Ada navigasi Ada informasi tentunya Pintu yang belum tertutup ya Dan juga informasi berkendara Yang bisa kita customize juga Wah ini sih Luar biasa ya Sangat Memanjakan mata sekali gitu ya Untuk tampilan si speedometernya Lalu disini Di tuas belakangan Tuas lampu Sudah auto juga Jadi disini Si Civic RS ini Dia sudah auto off headlight Setelah juga Tadi juga untuk wipernya Dia juga sudah auto juga ya Rain sensingnya Nah kita masuk ke kemudi nih Teman-teman ya Kemudinya sendiri Dia bentuk stirnya Aduh ini Civic banget deh Ini deh gila Apa ya Saya bakal bilang Ini sedikit ada Sentuhan kelasiknya Tapi tetap mewah gitu ya Palang tiga seperti ini Terus juga kulit Dan juga ada jahitan merah Dan ini Aksen black piano Di sekeliling stirnya Luar biasa ya Nyaman banget Di sebelah kanan Ada tombol untuk Honda sensing Sebelah kiri Untuk audio steering switch Dan di belakang tentunya Untuk fun to drive ya Menambah kenyamanan berkendara Ada pedal shift nih Di sebelah kanan dan kiri ya Lalu di bagian bawah Untuk pedal padnya Sudah menggunakan bahan metal Nah Beres nih Untuk si depan pengemudi Kita masuk ke bagian tengah ya Mungkin bagian tengah Dari atas dulu kali ya Dari atas Ini lampu bacanya Juga dia sudah menggunakan LED ya Kanan dan kiri Lalu juga untuk spionnya Dia sudah auto dimming ya Spion bagian tengah Cantik banget bentuknya Kayak frameless gitu ya Jadi bagus banget Lalu untuk tangan Ada senderan tangan ya Di sini ya Senderan tangan Dan kalau kita buka Juga di sini Ada lokasi penyimpanan nih Ya Jadi bisa kita atur gitu ya Lokasi penyimpanannya Sesuai dengan kebutuhan kita Gitu Oke Jadi seperti ini Posisi berkendara saya Nyaman ya Dan lalu ada kak folder Dua buah Dengan aksen Di sini ada kayak Hard texture gitu sih ya Jadi kayak nambah Kontrasnya lah Keren sih ini Dan transmisi CVT Ya Transmisi CVT di sini Nah ini dia nih Di belakang transmisi CVT Ada tuas Ada pengaturan berkendara Ya Tiga drive mode di sini ya Jadi kayak Udah kayak Civic TFR nih Di sini ya Kita bisa atur Kelihatan nanti di speedometer Ya Tampilan kalau kita mau berkendara normal Ya Terus juga kalau kita mau sport gitu ya Jadi kita mau mobilnya lebih responsif lagi Seperti itu ya Kalau atau nggak Eco ya Misalnya kita mau berkendara Secara eco-friendly gitu ya Lebih hemat Lebih efisien Ini kita tinggal sesuaikan aja di sini Dan juga di bagian belakangnya Ada tombol electric parking brake Ya Untuk rem tangan elektrik Dan juga brake hold nih ya Kalau kita tekan Ya ini untuk membantu kita Berdasarkan kemacetan gitu ya Jadi nggak perlu nginjek rem lagi Oke Nah di bagian sini Ada ruang penyimpanan terbuka ya Kita bisa naruh Koin Kartu Seperti itu ya Ataupun handphone Karena di atasnya Ada dual USB charger Ya Di sini kita bisa nge-charge Dan juga ada tambahan Power outlet 12V Nah Ke atas dikit nih Ini yang Aduh saya bilangnya apa ya Ini mungkin yang Yang terbaik sih Ini bagian terbaik dari Civic ini Ya menurut saya ya Di bagian dalam ya Kita bisa lihat desain AC-nya Ya Ini aduh Ya tombol-tombolnya nih Tuas-tuasnya Dan kalau saya puterin tuh Bunyinya tuh Apa ya Satisfying gitu deh pokoknya Saya Kalau nyetir ya Kebayang nih Kayaknya bakalan seneng main-main ini nih Buat ngedenger suaranya gitu ya Kayaknya enak banget suaranya Ini kita bisa lihat AC-nya sendiri Jadi dia sudah dual zone ya Bisa diatur Kanan dan kiri beda suhunya Lalu juga ini tombol on-offnya Max cool Dengan Kalau paling panas disini 31 ya Dan paling rendahnya ini 18,5 Ya Dan Bagian dashboardnya Ini dia Ya Jadi kita bisa lihat Kanan-kiri Kisya AC memanjang Dengan motif atau aksen honeycomb Atau sarang lebah Lihat Aduh Ini cakep banget ya Ini by the way Tombol yang disini Tuas ini Ini untuk mengatur Arah semburan ya Kita bisa lihat nih Jadi Untuk lubang AC sendiri Ada di kanan Di tengah Sorry Tengah dua Dan ada di sebelah sini ya Ini kosong Tapi ini lihat desainnya Aduh Ini cantik banget ya Dipadukan dengan black piano Gitu ya Jadi Ini mewahnya dapet Futuristiknya tuh dapet Tapi kayak Apa ya Aduh ini Klasik tapi keren banget lah Saya suka banget Dan tentunya Material atasnya juga sudah Menggunakan material soft touch ya Empuk seperti itu ya Dan untuk audio Audio Ya ini audionya juga dia Mendapatkan pembaruan Dibanding generasi sebelumnya Ini audionya OM Honda Ukurannya 9 inch Ya kalau kita perhatikan Disini lengkap sekali Terkait dengan informasi berkendara ya Ada radio Ada ponsel Ada mau kita menggunakan bluetooth Nah disini Apple CarPlay ada USB Terus juga ada disini Setelan kendaraan Nah kalau kita tekan nih Setelan kendaraan ya Kita bisa atur nih Pengaturan di mobil Cukup melalui audio Seperti itu ya Nah ini tampilan Apple CarPlaynya Nah seperti itu ya Yang menarik adalah Disini untuk Apple CarPlay ya Khusus untuk yang Pemakai iPhone Dia tidak perlu Menggunakan Kabel ya Jadi untuk Apple CarPlaynya Sudah wireless Tapi kalau Android Auto Perlu menggunakan kabel Dicolokin ke bagian bawah Jadi ini udah Secara keseluruhan Overall Entertainmentnya Nggak perlu diragukan lagi lah Gampang juga ya Kita megangnya Jadi disini ada tombol physicalnya Untuk mengatur juga Enak sekali Gampang sekali Oke Kita langsung ke bagian Sisi penumpang Disini ada lokasi Storage box ya Yang bisa kita buat Naruh barang Dia pembukanya tadi Soft opening ya Lalu di bagian atas Ada dua buah sun visor ya Disini kalau kita perhatikan Kita buka Ada kaca Dan ada lampu Ya Dan juga terdapat Hand grip Untuk semua Sisi penumpang Oke Secara keseluruhan Ini duduk di Civic RS Oh ya Satu lagi Mungkin tadi saya lupa Si kursinya Dia sudah elektrik ya Pengaturannya kanan dan kiri Ini Nyaman sekali Saya sih jujur ya Apalagi ngeliat speedometernya Kalau kita injek rem Muncul Visualnya disini Mobilnya Nggak sabar ya Nggak sabar mungkin Nanti kita bakal bisa Buat video reviewnya Kita rasain Sensasi berkendarnya apa Nggak sabar Intinya saya nggak sabar Karena saya saking senangnya Saking excitednya Oke Kita langsung aja lanjut Ke bagian selanjutnya Oke Nah sekarang kita sudah Di bagian akhir nih ya Tadi kita udah ngeliat sendiri Tentang kenyamanannya Tentang desainnya yang sporty Tentang fitur-fitur canggihnya Pokoknya Sudah dibahas lengkap Nah Mungkin performa juga sudah Di awal Bagian awalnya Nah Satu lagi nih Gimana dengan safety-nya Untuk si Civic RS ini Sudah dilengkapi dengan Si Honda Sensing Tadi yang saya bilang di awal ya Dan ini lengkap banget Honda Sensingnya Akhirnya keluarga Civic Dapat nih fitur Honda Sensing Jadi terdapat fitur CMBS ya Dimana disitu bisa Kalau ada potensi terjadi Kesilakan Mobil bisa melakukan Pengereman secara otomatis ya Lalu juga ada fitur Adaptive Cruise Control Ya Jadi kalau kita berkendara nih Kita bisa menyesuaikan Kesempatan yang kendaraan Di depan Seperti itu ya Depan berhenti Kita berhenti Karena dia sudah ada fitur Low Speed Follow-nya Lalu juga ada Fitur Elkas dan RDM Yang bisa menjaga mobil Tetap berada di jalur nih Kalau kita lagi berkendara Di atas kecepatan 72 km per jam Dan juga ada Auto High Beam Dimana lampu depan Nanti bisa menyesuaikan Sinarnya Dengan kalau ada Kendara depan atau tidak Dan Fitur terbarunya adalah LCDN Atau Lead Car Departure Notification Jadi kalau misalnya Kita lagi berkendara Berhenti lampu merah Terus kita main handphone Atau ngobrol Mobil depan udah maju Bakal ada notifikasi Ya maju maju Pokoknya memudahkan sekali Fitur Honda Sensing ini Nah untuk Si Civic RS ini Tersedia dalam Empat pilihan warna Warna merahnya Atau Ignite Thread Metallic Lalu warna putih Platinum White Pearl Warna hitam Crystal Black Pearl Dan juga warna abu Meteorit Grey Metallic Untuk harganya sendiri OTR Bandung itu Sekitar 567.500.000 Dan teman-teman Juga mungkin Di luar daerah Atau di area Bandung Bisa langsung datangin aja Ke dealer-dealer terdekat Honda Tanyakan langsung Karena ini adalah unitnya Sibiu Thailand Jadi masih perlu inden Moga-moga Mobil ini Civic RS Bisa menjadi pilihan yang tepat Untuk Honda Lovers Oke Mungkin itu saja Sedikit nih Sedikit penjelasan dari saya Moga-moga Kita bisa lakukan Test drive Dan merasakan langsung Sensasi berkendari seperti apa Saya Reza dari Honda Bandung Saya terpamit Tetap Jaga protokol kesehatannya Jangan lupa Saksikan ya Video-video selanjutnya kita Dan jangan lupa nih Subscribe Comment dan di-like ya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya